Maksudnya kita lihat dari Anders Celsius tadi, itu berarti orang-orang yang memang luar biasa berprestasi. Dia semangat orang luar biasa berprestasi, kontribusinya banyak ke masyarakat itu bisa mendapatkan Nobel Prize. Nah, 27 November ini diperingati sebagai hari jadi penghargaan Nobel. 27 November 1895, Alfred Nobel, seorang ahli kimia dan insinyur, menandatangani surat wasiat mengenai penghargaan Nobel. Dalam surat wasiat ini, dia ingin hartanya digunakan sebagai bentuk apresiasi kepada orang yang unggul dan memberi manfaat kepada kemanusiaan di bidang fisika, kimia, perdamaian, kedokteran, dan sastra. Nobel menyisihkan 94% dari seluruh asetnya untuk mendirikan 5 bidang penghargaan Nobel. Penghargaan Nobel perdamaian pertama diberikan kepada Henri Dunant, pendiri Palang Merah Internasional. Bidang kedokteran pertama diberikan kepada Willem Conrad Watkin, penemu sinar X. Dan juga penerima Nobel terbaru adalah seorang gadis berusia 17 tahun, Malala Yousafzai. Jadi Malala ini memang luar biasa sekali, dia itu memperjuangkan pendidikan, terutama bagi perempuan-perempuan di Pakistan. Yes, dan itu tadi mengenai perdamaian. Tapi kita akan bicara yang gak damai-damai nih. Yang saya suka Kisru gitu. Kenapa sih? Senayan. DPR maksud kamu. Oh, Kisru yang kemarin maksudnya. Sekarang kita interpelasi. Oh, terpelasi. Iya, iya. Jadi sekitar 200.